Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan kembali bacaan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 sampai nanti Roma yang ke-16. Pada malam hari ini dengan tema, Kukatakan Kepadamu Aku Sakit. Ulasan nanti akan dibawakan oleh Ibu Betty Oktavia. Mari sebelumnya kita berdoa dan datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih untuk segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan. Dan sepanjang hari ini Bapak memberkati kami dengan tugas-tugas kami, dengan kesibukan kami. Kami saat ini sangat merindukan firmanmu. Kami datang kepadamu ya Bapak. Tolong Bapak terangilah hati dan pikiran kami. Supaya kami betul-betul berkonsentrasi pada kebenaran firmanmu. Biarlah firman Tuhan yang akan diulas oleh Ibu Betty. Kami mengerti dengan baik, bahkan kami melakukan. Itulah kerinduan kami ya Bapak. Untuk itu kami hanya mohon bimbingan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Mari kita lanjutkan Roma Pasal 12, ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab, sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi, kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan suatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahuli dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggat dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pasal yang ke-13, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya. sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi, jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab bareng siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu, bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Pasal yang ke-14 Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab, Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu? Sehingga kamu menghakimi hamba orang lain. Entahlah ia berdiri, entahlah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhan-Nya sendiri. Tetapi, ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi, yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab, ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab, tidak ada seorang pun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab, jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab, untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi, engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau, mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi, lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang nacis dari dirinya sendiri. Hanya, bagi yang beranggapan bahwa sesuatu adalah nacis. Bagi orang, itulah sesuatu itu nacis. sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan di fitnah. sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang, jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri dihadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Pasal yang kelima belas kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang diantara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaiknya untuk membangunnya. karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya seperti ada tertulis sebab itu aku akan memuliakan engkau diantara bangsa-bangsa dan menyanyikan masmul bagi namamu dan selanjutnya bersuka citalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa dan biarlah segala suku bangsa memuji dia dan selanjutnya kata Yesaya tarik dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan saudara-saudaraku aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati namun namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku aku disana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Rok Kudus jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sammeke ilirikum aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana-mana Kristus telah dikenal orang supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain tetapi sesuai dengan yang ada tertulis mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus sebab makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin diantara orang-orang kudus di Yerusalem keputusan itu memang telah mereka ambil tetapi itu adalah kewajiban mereka sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka apabila aku menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh aku menasehatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudia dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu amin pasal yang ke enam belas aku meminta perhatianmu terhadap Febi saudara kita yang melayani jemaat di Kengkrea supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang juga kepadaku juga sampaikan salam kepada Priska dan Aquila teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi salam juga kepada jemaat di rumah mereka salam kepada Ebenitus saudara yang kukasihi yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu salam kepada Andronikus dan Yunius saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku yaitu orang-orang yang terpandang diantara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan salam kepada Urbanus teman sekerja kami dalam Kristus dan salam kepada Sakris yang kukasihi salam kepada Epeles yang telah tahan uji dalam Kristus salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus salam kepada Herodion temanku sebangsa salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Nargisus yang ada dalam Tuhan salam kepada Trivena dan Trivosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan salam kepada Rufus orang pilihan dalam Tuhan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu salam kepada Asikritus Frigon Hermes Patrobas Hermas dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka salam kepada Filologus dan Yulia Nereus dan saudaranya perempuan dan Olimpas dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka bersalam-salam malah kamu dengan cium kudus salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima menimbulkan perpecahan dan godaan sebab itu hindarilah mereka sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita tetapi melayani perut mereka sendiri dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang sebab itu aku bersuka cita tentang kamu tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu salam kepada kamu dari Timotius temanku sekerja dan dari Lukius Yason dan Sosipater teman-temanku sebangsa salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius yaitu aku yang menulis surat ini salam kepada kamu dari Gayus yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat salam kepada kamu dari Erastus Bendahara Negeri dan dari Kuartus Saudara kita kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian amin bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan memberitakan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya amin demikianlah firman Tuhan pada sore menjalan malam hari ini kukatakan kepadamu aku sakit mau tahu ide luar biasa jika mau berkencan murah berjalanlah bersama kekasih anda ke pekuburan tua anda akan tercengang melihat apa yang terjadi di batu nisan ada nisan yang tertulis suami dan ayah yang terkasih tapi ada yang lebih kreatif berikut ini ada beberapa contoh disini aku berbaring karena aku miskin lebih ke dalam lebih mahal aku terbaring kaku sama dengan mereka orang asing mengunjungi tempat ini yang bergravitasi dokter gigi bron menambah lubang yang terakhir ibu mencintai ayah dan ayah mencintai wanita lain ibu menemukan ayah dengan seorang wanita mereka sedang berenang disini berbaring ayah disini berbaring Cynthia istri Stephen dia menderita enam tahun akhirnya mau datang dan membebaskan dia ia lega demikian juga aku disini berbaring seorang ayah dari 29 anak ia dapat memiliki lebih banyak lagi namun waktunya sudah selesai orang Israel menginginkan roti dan Tuhan mengirim mana seorang tua menginginkan istri dan iblis mengirim anak orang miskin ini berbicara terlalu banyak di balik batu ini terbaring paman Peter Daniels yang pada bulan Mei sudah mengenakan baju dingin dan yang terakhir aku sudah katakan kepadamu bahwa aku sakit untuk kita renungkan bersama ada beberapa catatan Nisan dalam Alkitab ada yang baik ada yang kurang baik Nisan Saul mungkin tertulis aku telah berlaku bodoh 1 Samuel 26 ayat 21 di sisi lain Abraham disebut sahabat Allah Yaakobus 2 ayat 23 Musa diingat sebab Tuhan berbicara kepada Musa secara pribadi keluaran 33 ayat 11 mungkin yang terbaik sederhana dan yang paling dapat dimengerti tertulis dalam Roma 16 ayat 10 Apeles seorang Kristen sejati Ibu apa yang dikasih Tuhan bagaimana tulisan kira-kira pada Nisan kita yang akan datang mari kita berdoa Bapak surgawi tolonglah kami untuk hidup sedemikian rupa agar kami diingat sebagai seorang Kristen yang baik yang bijak yang takut akan Tuhan yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami terima kasih firmanmu mengingatkan kami agar kami memikirkan akan kehidupan kami berpikir dengan serius dan hidup yang kami jalani hanya sekali ini sungguh memuliakan nama Tuhan terima kasih untuk kasih setiamu yang limpah dalam kehidupan kami sepanjang bulan Oktober sudah Tuhan pimpin dan sertai setiap kami kami mengucap syukur dan memohon belas kasihan dan kemurahan muya Allah untuk tetap bersabar memproses kami untuk kami boleh semakin indah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama sebentar kami akan mengakhiri hari kiranya Tuhan berkenan atas apapun juga yang sudah kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati